Pemirsa Bank Dunia menyatakan bahwa kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia sudah semakin meluas sehingga pemerintah perlu melakukan penanganan yang serius. Pasalnya bila tidak dituntaskan, kesenjangan dapat membuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang menjadi terganggu. Selama 70 tahun merdeka, ternyata Indonesia belum berhasil memenuhi sila kelima pancah sila yaitu kardia sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam 15 tahun pembangunan berkelanjutan yang dipayakan pemerintah, ternyata hanya 20% penduduk Indonesia yang merasakan pembangunan tersebut. Sementara sisanya, sebanyak 205 juta penduduk masih berada dalam keadaan tertinggal. Bahkan menurut data World Bank lainnya bahwa 50 penduduk terkaya di Indonesia mengkonsumsi setara dengan konsumsi 52% penduduk Indonesia yang berada dalam garis termiskin. Dan saya berada di jalan jembatan yang menghubungan antara Kuningan dengan Menteng, di mana Anda bisa lihat bahwa saya dikelilingi dengan berbagai pembangunan infrastruktur. Baik itu jalan layang, jembatan, bangunan megah, dan juga transportasi yang menjadi kebangunan Jakarta yaitu Transjakarta. Dan menurut data World Bank, dalam 10 tahun terakhir Indonesia mengalami peningkatan ketimpangan, yaitu dari skor 1 hingga 100, di mana 1 adalah setara dan 100 adalah ketimpangan yang sangat lebar. Indonesia mendapat peringkat 30 pada tahun 2000 dan sementara pada tahun 2011 lalu ketimpangan ini meningkat menjadi 41. Dan 41 itu setara dengan negara Rwanda dan bahkan lebih buruk dibandingkan India ataupun Putopia. Ada empat ketimpangan yang dikatakan dan digarisbawahi oleh World Bank dan di Indonesia. Perimbangan yang paling menurut adalah kesempatan, di mana kesempatan untuk mendapatkan akses, baik itu kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan juga air, tidak dirasakan secara merata oleh penduduk Indonesia. Atau anak-anak di Papua, hari ini, anak-anak terakhir dari kesehatan, ada 2% probabilitas untuk mendapatkan kegiatan 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 kegiatan. Apa yang anda lihat di sekitar saya ini adalah contoh dari 6% penduduk Jakarta yang mengalami ketimpangan sanitasi atau sanitasi buruk. Dan koefisien kini Indonesia sebesar 41 pada saat ini dinilai sudah mengkhawatirkan karena sudah dapat mendorong mereka yang frustasi untuk melakukan atau menuntut kesetaraan dengan cara-cara yang mengkhawatirkan. Anggi Kesemuardaya, Syait Kutub, Rizky Andrianto, Berita 1, Jakarta.